PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN Jadi itu rencana kami ke depan dalam hal mengurangi, mengatasi terjadinya kerawan-kerawanan musibah ini. Pertemuan itu diharapkan dapat meningkatkan keahlian para relawan, mengingat selama ini hanya bermodal semangat tanpa ditunjang armada yang layak dan standar. Memang ada sebagian kalau kita lihat itu memang masih banyak mobil-mobil yang lama, ya namanya kejadian juga tidak, kita tidak tahu ya mobil yang baru saja kemarin juga ada tabrakan, ada kejadian itu. Nah jadi lebih waspadalah, jadi sambil membenahi mobil-mobil dan orang-orangnya itu sendiri. Artinya jangan sampai PEMADAM KEBAKARAN SWASTA itu dilihat dan di mata masyarakat itu pengarah yang tidak baik kan. Nah jadi kita berharap ke depannya itu damka swasta ini bisa lebih baik, lebih profesional, lebih mempunyai kualitas dalam menunggulangi musibah kebakarannya. Kendati sudah ada regulasi untuk para BPK serta pengaturan zonasi kerja yang tertuang dalam peraturan daerah. Namun tidak bisa dipatuhi relawan PEMADAM SWASTA. Penyebabnya pengawasan dari pemerintah daerah lemah sehingga aturan mudah dilanggar. Dari Banjarmasin, Adi Hardian, Kalsal 1net.